Mengusung tema Beyond Mobility, Gias 2018 tak hanya memamerkan sejumlah kendaraan baru, namun juga kendaraan untuk masa depan. Sedikitnya ada 9 jenis kendaraan futuristik yang diperkenalkan oleh sejumlah brand otomotif dalam ajang pameran kendaraan terbesar se-Indonesia ini. Berikut highlightnya. Gaikindo Indonesia International Auto Show kembali digelar tahun ini. Dengan tema Beyond Mobility, Gias 2018 ingin memamerkan kendaraan yang tak hanya akan menjadi alat transportasi semata, namun juga menunjang kualitas hidup manusia di masa mendatang. Sejumlah merek kendaraan asal Asia dan Eropa seakan berlomba memamerkan kendaraan purwa rupa berteknologi canggih. Dari Jepang, produsen Toyota menampilkan 3 unit mobil konsep sekaligus, yaitu i-Concept, i-Ride, dan i-Walk. Dengan berbekal teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kendaraan-kendaraan ini dimungkinkan untuk dapat dijalankan secara otonom. Belum lagi adanya teknologi kecerdasan buatan ini juga membuat pengendaraan dapat berinteraksi dengan kendaraan mereka. Toyota i-Concept sendiri nantinya akan menjadi kendaraan maskot saat dibukanya gelaran pesta olahraga dunia Olimpiada 2020 di Tokyo, Jepang. Selain 3 mobil konsep dari Toyota, pabrikan Honda juga tidak mau kalah dengan memamerkan Honda New V. Mobil 2 penumpang milik Honda ini juga berbasis teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dengan teknologi tersebut, Honda New V mampu mengenali perilaku dan bahkan tingkat stres pengendaranya. Mobil ini mampu mengisi energi listriknya sendiri ketika low-bat dari energi kinetis yang telah disimpan saat berjalan. Lain dari Toyota dan Honda, lain juga Mitsubishi. Produsen yang juga dikenal dengan mobil balap Lancer Evolution ini juga turut memajang perwarupa bertampang gaharnya. Bergaya SUV, mobil ini diberi nama e-Evolution. Nama yang sepertinya ingin menampilkan aura balap rally, namun dengan keramah-tamahan lingkungan. Dengan berbekal tiga motor listrik, mobil yang juga dilengkapi teknologi AI ini juga bisa melaju dengan kencang serta mampu membaca kondisi jalan setiap saat. Selanjutnya, ada Lexus. Brand mobil premium asal Jepang ini juga memamerkan mobil perwarupa LS Plus yang bergaya sangat elegan serta cocok digunakan oleh para eksekutif muda di masa depan. Mobil ini mampu dikendarai secara otonom dengan bekal mesin hybrid yang hemat bahan bakar, namun tidak menghilangkan ciri khas performa layaknya mobil-mobil keluaran Lexus lainnya. Daihatsu pun turut serta memamerkan mobil konsepnya, yakni DN Pro Cargo yang multiguna sesuai pesanan pemiliknya kelak. Dengan berpenggerak motor listrik, nantinya mobil ini akan disegmentasikan bagi pelaku usaha ataupun mereka yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan agar bisa menjadikan kendaraannya sebagai tempat bekerja. Beralih ke pabrikan Tiongkok, Wuling. Pernama kali muncul di Indonesia pada Gias 2017 lalu. Di 2018 kali ini, Wuling sudah berani menunjukkan tajinya sebagai sebuah brand otomotif. Wuling hadir dengan memboyong mobil konsep berbasis energi listrik, yaitu E100. Mobil ini sendiri berbekal tenaga dan baterai listrik yang bisa diisi daya selama 7,5 jam dan mampu menggerakkan motor listriknya hingga kecepatan maksimal 100 km per jam dengan jarak maksimal 155 km. Selain kendaraan-kendaraan unik asal Asia tadi, rupanya Eropa pun tak mau kalah memamerkan konsep kendaraannya. Brand otomotif asal negara Jerman BMW juga memamerkan kendaraan purwa rupa bertipe SUV dengan nama X7 Concept. Meski begitu, BMW masih menutup rapat soal mesin apakah yang nantinya akan disematkan pada mobil bongsor ini. Itulah sejumlah mobil purwa rupa yang ada selama pameran otomotif Gias 2018. Tetap nantikan perkembangan dari kecanggihan teknologi dunia otomotif lainnya hanya di CNN Indonesia Tech News. Albi Pratama, Tanggerang Selatan. Terima kasih telah menonton!